Saudara Bajelis Permusyawaratan Ulama Aceh meminta pemerintah segera mengambil langkah terkait permasalahan pengungsi rohingya di Aceh. Pemerintah memastikan tak akan menampung pengungsi rohingya secara permanen dan menyerahkan persoalan rohingya kepada badan PBB untuk masalah pengungsi UNHCR. Kondisi pengungsi rohingya di Balai Museraya, Banda Aceh kini mulai tidak stabil. Sebagian dari mereka mengaku trauma usai diusir mahasiswa beberapa waktu lalu. Meski demikian, sejumlah pihak terus memberikan bantuan makanan dan bantuan lainnya. Pemerintah pun diminta segera mengambil langkah nyata terkait keberadaan pengungsi rohingya di Aceh. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tengku Faisal Ali menilai, Persoalan rohingya di Aceh semestinya tidak dilimpahkan ke pemerintah, kabupaten kota di Aceh maupun masyarakat setempat. Kami dalam konteks kemanusiaan sedikit yang bisa kami berbagi dalam rangka melihat mereka yang sudah beberapa hari di tempat. Tidak, siapapun yang tamu dalam konteks kemanusiaan itu harus kita berikan semampu yang kita berikan. Jadi lebih daripada itu ada pemerintah yang harus berpartisipasi untuk ini. Para pengungsi rohingya ini sudah tiga kali gagal direlokasi dan hingga kini belum ditempatkan di lokasi penampungan sementara oleh pihak pemerintah Aceh maupun badan PBB untuk masalah pengungsian UHNHCR. Di sisi lain UHNHCR menyayangkan sikap warga Aceh yang menolak keberadaan pengungsi rohingya. Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan rencana pemindahan pengungsi rohingya. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tak akan menampung pengungsi rohingya secara permanen karena Indonesia tidak ikut konvensi tahun 51 tentang pengungsi. Mahfud menyerahkan masalah rohingya ini kepada UHNHCR. Sambil menunggu keputusan pemerintah dan UHNHCR, polisi masih menjaga lokasi pengungsian rohingya di Balai Musoraya, Bandar Aceh. Polisi menempatkan puluhan personil kepolisian untuk mengamankan jika kembali terjadi gesekan antara warga dan pengungsi rohingya. Tim Liputan, Kompas TV